Masyarakat di desa Kedung Wungu Indramayu, Jawa Barat terlibat bentrok saat mengikuti rapat jelang kedatangan jasa terduga teroris Ahmad Muhazan di Indramayu. Dua kubu masyarakat nyaris terlibat adu pukul akibat adanya perselisihan pendapat. Tanda-tanda kericuhan sudah terlihat sejak awal rapat pembahasan pemakaman Ahmad Muhazan digelar di balai desa setempat. Rencana pemakaman terduga teroris asal desa Kedung Wungu untuk dimakamkan di kampung halamannya ini menuai pro dan kontra. Kedua masa yang berselisi pendapat menuangkan emosinya hingga berucung-ricung. Masyarakat beranggapan keterlibatan Ahmad Muhazan dalam rangkaian ledakan Bum Sarina telah mempermalukan desa setempat. Sementara sebagian warga lainnya mendukung jenazah Ahmad Muhazan dimakamkan di desa Kedung Wungu demi alasan kemanusiaan. Anda kembali di Jurnal Pagi, pemirsa sebuah mobil box jatuh dari lantai 4 di PD Pasar Jaya, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Seorang tewas seketika sementara seorang lainnya harus dilarikan ke rumah sakit. Menurut informasi, peristiwa terjadi saat rekanan sopir bernama Danu mencoba membawa kendaraan yang tengah diparkir. Karena belum mahir, mobil kemudian menabrak tembok pembatas hingga terjun ke lantai dasar. Akibat kejadian ini, seorang pedagang bernama Tabrani tewas akibat tertimpa mobil. Sementara Danu mengalami luka-luka dan saat ini kritis. Kasus jatuhnya mobil box ini masih diselidiki ke Polisian Resort Jakarta Selatan. Masih hidup, masih hidup, masih terpulang sakit, masih terkolong lagi. Mereka tidak meninggal. Oh, jadi ada dua ya? Masih hidup, masih hidup, masih keluar. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama menargetkan pada tahun 2017, tidak ada lagi bangunan sekolah bobrok yang mengancam keselamatan guru dan murid. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta mendeklarasikan program sekolah aman bencana. Program sekolah aman bencana juga akan menyasar untuk membangun budaya sadar bencana sejak dini. Fokusnya adalah manajemen penanggulangan bencana di sekolah dan pendidikan pengurangan resiko bencana. Ahok mengaku malu karena 47 persen bangunan sekolah di DKI Jakarta tidak layak pakai untuk tempat proses belajar-mengajar. Kondisi bangunan yang rusak parah sangat beresiko tinggi munculnya hal-hal yang tidak diinginkan. Ironisnya lagi, di tengah banyaknya gedung sekolah yang rusak, masih ada sejumlah kasus dugaan korupsi di bidang pendidikan. Terkait kebakaran di permukaan, Pemukiman padat di Kelurahan Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat yang menewaskan 6 warga. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama menilai solusi terbaik antisipasi terjadinya kasus serupa adalah dengan merelokasi warga ke rusun. Ahok berencana membangun rusun awa 16 lantai bagi warga pemukiman padat Tambora. Nantinya warga bakal mendapat satu setengah kali lipat luas tanah mereka. Namun rusun awa tidak dibangun di atas lahan pemukiman tersebut karena luas tanah tidak cukup. Rusun awa akan dibangun di tanah Pemprov untuk kemudian ditawarkan kepada warga. Kita sudah tawarkan solusi, kalau itu tanahnya mereka, kita bangunin apartemen, 16 lantai, mereka bisa dapat satu setengah kali dari luas tanah. Jadi katakanlah misalnya luas tanahnya 100 meter. Nah ini sudah jadi apartemen, mereka kita kasih sertifikat 150 meter. Berarti kalau satu unit 30 meter, dia dapat 5 unit. Nah sekarang masalahnya kenapa? Pertama, kebakarannya juga tidak sampai cukup untuk kulit apartemen. Kebakaran 2-3 rumah kan tidak cukup bangun apartemen. Terus mereka juga tidak mau ngalah. Nah itu kalau yang ada yang mau, itu di atas tanah orang lain, seperti tanah tinggi. Nah ini solusinya gimana? Solusinya sudah kita bangun dulu deh apartemen yang banyak di tanah kita. Sudah bangun dulu, nanti orang-orang ini baru kita tawarin pindah. Kalau sekarang nggak bisa, suplainya harus banyak. Kalau dari damkar gimana? Damkar sudah terjadi profesional kalau menurut saya. Jadi kita bisa padamkan. Sekarang gimana? Dia konveksi dalam rumah. Ada bahan yang gampang terbakar. Nah makanya juga nanti masakan juga pasti agak marah sama kita. Nanti yang digang yang sempit, kalau parkir-parkir mobil, saya mau derek. Itu juga menghambat tengah malam mobil damkar untuk masuk. Anggota polisi dari Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat tertembak saat melakukan penggerbekan sebuah rumah di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Rumah yang digerbek itu diduga dihuni bandar narkoba yang sudah lama masuk daftar pencarian orang atau DPO. Penggerbekan saat narkoba Polres Jakarta Barat di sebuah rumah di Jalan Bugis nomor 85 Tanjung Priuk, Jakarta Utara mendapat perlawanan dari penghuni rumah FR Selasa Dinihari. Sempat terjadi baku tembak antara FR dengan polisi menyebabkan dua orang anggota kepolisian, Bribka Aris Dinanta dan Ibtu Supri Hatin menerita luka tembak di bagian dada dan lengan kiri sebelum akhirnya FR berhasil ditangkap. Pada dinding pintu dan kaca rumah masih terlihat sedikitnya 10 lubang bekas tembakan. Ketua RT, Sutomo, membenarkan dalam penggerbekan rumah itu terjadi baku tembak sampai terdengar 15 kali. Ia menuturkan penghuni rumah inisial FR dikenal tertutup dan tak pernah bergaul, bahkan terus rumahnya sering nampak gelap. Terduga teroris bom Sarina dengan cepat tidak lepas dari upaya sigap Pamen Pusdikpol Air AKBP Untung Sanghaji yang berhasil menembak dua pelaku terduga teroris kamis lalu. Seperti apa sosok AKBP Untung Sanghaji? Berikut liputannya. Saat teror bom dan baku tembak terjadi pada kamis lalu, ada sesosok pria berbaju putih di depan gerai Starbucks yang menembak ke arah jalan. Banyak yang bertanya-tanya, siapa pria ini? Polisi atau pelaku teror? Ternyata pria ini adalah seorang perwira menengah Pusdikpol Air Mabas Polri, AKBP Untung Sanghaji. Sesaat sebelum bom ledak, AKBP Untung Sanghaji sedang minum kopi bersama rekan-rekannya di sisi kiri gedung Sarina. Saat itu, ia dan rekan-rekannya ditugaskan untuk berjaga di luar ring Istana Kepresidenan. Setelah mendengar dentuman bom untuk pertama kalinya, AKBP Untung Sanghaji langsung menghampiri sumber ledakan dan menemukan tiga korban tergeletak di depan pos polisi. Ia kemudian menemukan pelaku dan menembak kaki pelaku. Walau hanya dengan kelengkapan alat yang dibawanya, bagi mantan anggota bereskrim ini yang terpenting adalah para pelaku teror dapat segera dilumpukan sehingga korban tidak lagi berjatuhan. Saya lebih bilang, ayo kita lindungi komos di belakang. Abang perintahkan, apa yang diperintahkan, perintahkan bang, saya ambil tindakan. Tamat, backup. Harusnya itu bang mukti sama itu juga mengambil tindakan, cuma karena bang mukti kan punya pelor kecil. Semua tidak khawatir, semua tidak khawatir, semua mengambil bagian dengan segala sistematis yang ada. Aksi AKBP untung sengaji adalah salah satu contoh kesinggapan aparat dalam menjaga keselamatan masyarakat. Keputusan untuk melakukan tindakan cepat membuat dua di antara lima pelaku teror lumpuh. Dan korban dari masyarakat sipil tidak semakin berjatuhan. Tim Liputan Terima kasih, Pak Bersa. Kembali lagi di Breaking News Metro TV. Kami masih menghadirkan informasi terkini. Pasca ledakan bom dan juga baku tembak teror di ibu kota yang terjadi di area Tamrin, Jakarta Pusat. Perlu kami informasikan kembali, sempat beredar. Begitu ada informasi bahwa ledakan serupa juga terjadi di beberapa titik di ibu kota Jakarta. Namun berdasarkan keterangan dari Kadif Humas, Mabes Polri, Irjen Paul Anton Carlian, bahwa sudah dikonfirmasi bahwa ledakan atau insiden teror ini hanya terjadi di area Tamrin, Jakarta Pusat. Timena ledakan, ini pertama terdengar di pukul 10.40 waktu Indonesia Barat, lalu menyusul ledakan kedua di pukul 10.50 waktu Indonesia Barat. Di pukul 10.56 waktu Indonesia Barat, hingga pukul 11.02 sudah terjadi kurang lebih ada 6 ledakan dan juga baku tembak di sana. Dan untuk mengetahui informasi atau situasi terkini, kami akan ajak Anda untuk menyaksikan gambar yang sudah berhasil. Tim kami rekan bersama rekan Elvita Hairani. Elvita, sudah bisa mendengar suara saya.